Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 8 Dengan membawakan materi yang berjudul Arteriosklerosis Dari mata kuliah Biosikologi Dengan dosen pengampu Bapak Imad Dudin M.A Kami yang beranggotakan Saya sendiri Padio Hoyerun Nisa Dan teman saya yang bernama Muhammad Helman Dari jurusan Psikologi Islam Tahun 2019 Lokal Bank Fakultas Suludin dan Humaniora Kuin Antasari Banjermasin Baiklah langsung saja Apa sih Arteriosklerosis itu Arteriosklerosis adalah Pengerasan pada pembunuh darah Arteri akibat penumpukan Plak pada dinding arteri Arteri yang mengeras dapat membuat Aliran darah ke organ tubuh Menjadi tidak lancar Sehingga Mengganggu fungsi dari organ tersebut Arteri adalah Pembunuh darah yang berfungsi Untuk mengalirkan darah Kaya oksigen Dari jantung Ke seluruh tubuh Seiring bertambahnya usia Arteri ini dapat mengeras Dan pengerasan ini sangatlah tidak baik Karena pembunuh darah yang sehat Seharusnya bersifat elastis Arteriosklerosis itu berbeda dengan Arteriosklerosis Arteriosklerosis yaitu penyimpitan Pembunuh darah Arteriosklerosis yaitu penumpukan Plak pada dinding arteri Dimanakah Arteriosklerosis yaitu terjadi Arteriosklerosis yaitu terjadi Pada arteri yang mengalirkan darah ke jantung Otak, paki, dan ninja Apabila terjadi berlangsung Dalam waktu yang lama Aliran darah ke organ-organ tersebut Akan terganggu Bahkan bisa tersumpat Akibatnya Menderita arteriosklerosis Dari psiko Terserang penyakit serius Seperti strok Dan penyakit jantung broner Apa penyebab dari Arteriosklerosis Arteriosklerosis terjadi Ketika dinding bagian dalam Pembunuh darah arteri Mengalami kerusakan Akibatnya Sel darah dan plak Yang terbentuk oleh kolesterol Menumpuk di dinding dalam arteri Sehingga menyempat Ke pembuluh darah Kerusakan pada dinding bagian dalam arteri Dapat disebabkan Oleh sejumlah faktor Yaitu Kolesterol tinggi Tekanan darah tinggi Dan lain-lain Gejala-gejala dari Arteriosklerosis Sulit berbicara Gangguan penglihatan Dan wajah terkulai Jika penyebab terjadi Di pembuluh darah Yang menuju ke otak Nyari dada Susak nafas Dan gangguan kirama jantung Jika penyebab terjadi Di pembuluh darah Yang menuju ke jantung Tekanan darah tinggi Hingga gagal ginjal Jika penyebabkan terjadi Di arteri Yang menuju ke ginjal Kapan harus ke dokter? Segeralah pergi ke dokter Apabila mengalami Gejala dari Arteriosklerosis Yang disebutkan Pada slide sebelumnya Terutama Pada nyeri dada Serta mati rasa Atau nyeri pada kaki Pemeriksaan dan pengobatan Dilakukan lebih awal Dapat mencegah Arteriosklerosis Agar tidak mati bergembang Dan menjadi penyakit Jantung mensok Pengobatan Arteriosklerosis Pemberian obat-obatan ini Dapat memperlambat Atau mencegah Dampak arteriosklerosis Obat golongan statin Atau vibrat Untuk menurunkan kolesterol Obat anti-latelat Pengambat beta Ice inhibitor Dan diuretik Dan juga Antagonis kalsium Untuk mengatasi Tekanan darah tinggi Komplikasi Dari arteriosklerosis Komplikasi yang dapat terjadi Akibat arteriosklerosis Tergantung pada letak Arteri yang tersumbat Komplikasi tersebut Di antaranya Ada penyakit jantung kroner Stroke Penyakit arteri periper Penyakit pinjal kronis Dan aneurisma Atau pembesaran Pembulu darah Pencegahan Dari arteriosklerosis Arteriosklerosis Bisa dicegah Dengan meminimalisir Melalui cara sederhana Yakni dengan menjalani Pola hidup yang sehat Seperti berhenti merokok Mungkin berolahraga Dan mengonsumsi Makanan yang sehat Mungkin itu tadi Cukup sekian Materi yang bisa kami Sampaikan Mohon maaf Apabila terjadi Kesalahan dalam pengucapan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih.